Menilai seperti apa sih evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembiayaan industri perusahaan multifinance hingga Juli 2021? Ya, terima kasih Mbak Neke. Sebenarnya performance sampai Juli ini masih kalau kami lihat dibanding tahun lalu itu, bahkanlah year on year ya, itu masih minus hampir 10%. Dan kalau dibilang year to date itu masih minus 2,9%. Nah, ini kan sesuatu yang cukup menarik karena terus terang multifinance ini boleh dibilang hampir majoriti pemain itu adalah membiayai kendaraan roda 2 dan roda 4. Sedangkan tahun ini ada pemberian insentif PPNBM, di mana PPNBM ini kan bisa mendorong kendaraan roda 2 itu tumbuh sampai 30%, kemudian roda 4 itu tumbuh sampai 60%. Nah, pertanyaannya kenapa tidak terefleksi di dalam kredit? Nah, ini yang menjadi tantangan karena majoriti perusahaan pembiayaan yang sekarang itu ada 166 perusahaan ini masih bermain di kendaraan 2 dan 4. Tentu OJK sudah membuat perubahan-perubahan yaitu pembiayaan dibagi ya, ada investasi, modal kerja, kemudian juga multiguna. Namun kalau dilihat dari total semuanya masih mengalami penurunan. Dan sampai akhir tahun ini terus terang kami tidak berani proyeksikan ada kenaikan di pembiayaan, karena untuk kendaraan sendiri di bulan Oktober nanti kan akan ada perlaku PP73 atau 74, di mana harga kendaraan itu akan meningkat. Nah, daya beli yang belum baik, kemudian itu naik. Kami juga merasakan bahwa kebanyakan orang-orang yang membeli ini banyak menggunakan porsi cash. Jadi untuk pembiayaan, outlooknya memang netral saja sudah baik. Jangan lupa install aplikasi CNBis Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini. Terima kasih.